Musik Kristi, di hadapan Tuhan saya berjanji akan menjadi suami yang setia sampai maut memisahkan kita. Saya ingin menikah seperti ayah ibu saya, bapak ibu, yang saya berasa mereka bahagia dengan keluarganya dan saya ingin seperti itu. Musik Wah, tes baru ya? Enggak kok. Oh iya, sini. Beli di mal kemarin kan? Enggak. Kemarin aku di rumah aja mau keluarga aku. Masa sih? Iya. Kemarin aku lihat suami kamu jalan sama cewek. Kirain sama kamu. Masa sih? Iya. Eh, enggak sih. Aku cuma ngelihat dari jauh doang kok. Mungkin aku salah lihat. Yaudah deh, kalau gitu aku ke ruangan aku dulu ya. Oh iya, makasih ya. Tapi aku enggak pernah peduliin sebelum saya melihat sendiri untuk apa mikirin gitu. Jadi saya tenang-tenang saja. Tapi yang jelas setelah kira-kira tiga tahun pernikahan saya itu, setiap tahun mungkin ada satu cewek yang selalu bersama. Salah satunya adalah pembantu saya. Bu, kemarin bapak bilang bapak mau nikahin saya ya? Apa? Enggak salah dengar kamu. Enggak bu, kemarin bapak sendiri yang bilang. Kalau misalnya bapak nikahin kamu, saya mau dikemanain. Yaudah, kalau gitu besok kamu pulang ke kampung-kampung ya? Semang. Ya, jangan dong bu. Yaudah, resipu kamu. Makanya di ikon bantu jangan sembarangan kalau ngomong. Mungkin saya orang yang paling naif dan yang terakhir yang tahu, itu semua lingkungan saya pembantu, suspir. Udah tahu, jangankan itu. Anak-anak pun masih kecil, masih baru bapak, masih TK. Udah tahu. Mama, eh anak mama, dari mana? Dia sering dibawa Robi. Saya tinggal di rumah. Pulang-pulang mereka bilang. Jadi tentu yang baik sama papa. Yang baik sama papa. Orang ini cantik loh. Balik-balik cerita. Aku bikin, ya ampun, gila ya. Kalau memang dia mau itu, ya kenapa bawa anak-anak? Kasian kan, mereka masih kecil. Halo? Ada satu orang yang selalu telepon saya teror. Dia bilang bahwa... Assalamuala tahu ya, Christy. Saya ini, istrinya Robi, suami kamu. Heh, kalau ngomong jangan kurang ajar ya. Istrinya Robi itu yang sah saya, ngerti? Lihat aja nanti. Sebentar lagi, kamu pasti akan diusir. Tapi jaringan siapa ini? Halo? Dan Christy melakukan tindakan nekat. Pak, jepat dulu saya ketepas lingkungan sumi saya. Baik, bu. Kalau nggak, Pak? Saya cari tahu kosnya. Ya ampun, ternyata itu kos itu kos untuk mereka berdua. Mereka menikah di pelosok Bekasi. Tapi semuanya surat-surat palsu. Jadi identitas Robi itu palsu. Saat itu saya marah. Sebel. Hancur sudah kehidupan pernikahan Christy. Sang suami lebih memilih wanita lain daripada ia dan anak-anaknya. Saya pasti sedih ya. Sering nangis. Sakit hati. Nanti anak-anak gimana? Terus nanti orang lain bilang apa? Terus bapak ibu gimana? Gitu. Saya kayak di depannya tuh gelap. 10 tahun saya bergumul dalam kesesakan. Nggak bisa berbicara, nggak ada teman, nggak bisa cerita sama siapapun. Penghibur saya tuh anak-anak. Demi masa depan anak-anaknya, Christy menenggelamkan diri ke dalam pekerjaannya. Kalau kita kerja keras lebih keras dari orang lain, punus kita lebih banyak. Itu yang saya kerja. Kerja sampai pagi, itu sering nggak bisa nggak tidur sama anak buah saya, anak teman-teman saya. Dan itu membuat saya justru melupakan masalah. Ia pun mulai mengabaikan kesehatannya. Kepala saya tuh pasti sering sakit. Senut-senut. Kalau gitu pasti saya minum obat. Tapi begitu saya makan, itu pasti hilang. Tapi karena sering, membuat tekanan darah itu bukan turun, tapi terabaikan. Jadi sensornya nggak ada lagi. Saya cuma melu bawa sakit kepala, ya sudah bawa bilang ke dokter. Saya nggak mau. Jadi dengan saya kerja, toh udah minum obat, udah lebih baik gitu loh. Tanpa menghiraukan sakit kepalanya, Christy berhasil menyelesaikan gedung rancangannya di tahun 2009. Ia pun merayakannya dengan liburan keluar negeri bersama keluarganya. Namun tanpa ia sadari, sebuah malapetaka tengah mengancam hidupnya. Kira-kira bulat minggu, kita lagi ke San Francisco. Pagi-pagi, biasa setiap pagi tuh saya pipis. Pagi kira-kira jam 3 jam 4. Duduk di tempat tidur. Kaki saya mau turun, mau berdiri. Duk, jatuh. Berusaha untuk berdiri. Ini, lah kakinya kok nggak bisa dipakai, nggak bisa diangkat. Bu! Bu! Langsung suaranya kacau. Lu, kenapa kamu? Kenapa kamu ya? Ada yang jatuh, saya dengar. Begitu bangun, saya langsung sadar bahwa dia kena seduk. Karena kita ini keturunan darah tinggi. Sehingga saya tahu betul gejala-gejalanya dan saya berusaha sekali untuk jangan sampai kena struk. Saya tidak mengira justru anak saya yang kena. Geristi dibawa ke rumah sakit dan nyawanya dapat diselamatkan. Namun dokter memfonis bahwa otak kirinya cacat. Otak kiri saya ada penburu darah yang lebih lunak sehingga hipertensi saya naik, itu pecah. Yang kena itu otak kiri saya bagian nomor 357. Yang saya tahu itu kesetimbangan yang saya selalu bergoyang. Sensorik, tidak berasa kayak kebas. Dan motorik, tidak bisa bergerak. Dari satu kata-satu kata, dok, bol, cat, buk, gitu loh. Itu pun ngomongnya susah, tidak bisa. Mungkin beberapa hari saya baru bisa bicara satu kata-satu kata. Tangan kiri menulis dan mulai menggambar. Coba sekedarnya. Terus terapi fisik yang jelas adalah, ya tanpanya tubuh kanan saya supaya bisa berjalan, supaya normal. Setelah dua minggu Geristi menjalani terapi di Amerika, ia kembali ke Jakarta. Dan hari-hari Geristi terasa semakin berat. Itu kan capek, capek bosen. Gak bisa jalan, jalan pun gak bisa. Harus minta tolong pegangin dulu, belum berani dulu jalan sendiri. Tidur, eh gak enak. Kan separuh kan gak enak. Kesini gak bisa, kesini gak bisa. Pokoknya aduh, gimana sih? Di saat-saat seperti itulah, orang tuanya terus memberikan dukungan. Kamu kenapa, Geristi? Kamu kenapa menyerah? Kamu memang harus percaya pada Tuhan. Tuhan itu sayang sekali sama kamu. Tuhan itu sangat peduli sama kamu, Geristi. Tuhan itu sangat sayang sama kamu. Selalu tidak pernah akan meninggalkan kamu. Dan selalu memberikan yang terbaik. Sebuah keyakinan pun muncul dalam diri Geristi. Tuhan aja gak pernah menyerah sama kita, Geristi. Sekarang saya benar-benar percaya dan yakin banget suatu saat pasti Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Karena kan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita semua. Tapi Tuhan selalu membuat masa depan yang baik untuk kita semua. Itu saya banget percaya dari dulu sampai sekarang. Dengan semangat yang baru, Geristi menjalani hari-hari terapinya. Saya memang hanya memberi semangat, mengasihi, terutama dalam bahasa jawanya membong-bong dia supaya tetap semangat. Itu yang sebetulnya dibutuhkan. Geristi pun mulai bangkit. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Dalam waktu enam bulan, ia sudah dapat bekerja kembali. Sebuah tawaran dari seorang teman membawanya ke dalam dunia baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Teman SMP saya, namanya Primus, dia wartawan Kompas. Ngajak saya untuk menulis. Chris, ngapain daripada kamu posen, bete, menulis yuk. Dan itu ya, saya memang lebih baik untuk bicara. Mungkin bicaranya masih susah tetap, tapi untuk mengeluarkan apa yang ada di otak saya, itu lebih cepat. Christy seakan menemukan arti hidup yang baru. Dengan tulisan-tulisannya, ia kini telah menginspirasi banyak orang melalui sebuah blog di dunia maya. Bahkan Christy mendapatkan penghargaan dari blog tersebut. Tuhan sepertinya memberikan saya hidup lebih baik, satu tingkat lebih tinggi. Jadi, bukan seperti saya yang dulu, bahwa saya seling lebih dekat dengan Tuhan. Dulu kan jelas itu, lumpuh separuh dan tidak bisa bicara. Nah, sekarang bicara itu sudah lumayan. Malah dia sering jadi presenter di sinar-sinar. Dia juga menjadi pembicara di hari struk sedunia di Departemen Kesehatan. Saya ingin banget itu dengan kesaksian saya atau kesakitan sayang ini membuat orang-orang terinspirasi untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dan, walaupun saya sakit, mereka lihat bahwa saya tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi hidup saya. Jangan pernah menyerah. Yang jelas, Tuhan tidak akan memberikan rancangan kecelakaan buat kita semua. Tetapi, pasti akan memberikan rancangan yang luar biasa untuk masa depan kita.